Balas dendam, Putin lancarkan serangan nuklir ke Ukraina habisi para tentara pendukung dari Amerika hingga Inggris. Mengejutkan, baru daratkan nuklir di Belarusia, kini pemimpin Rusia dikabarkan bikin seluruh pasukan Ukraina tidak berdaya, bahkan dengan bantuan anak buah Amerika dan Inggris hingga negara anggota NATO yang lain pun harus jadi korban. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina sudah dekat. Moskow telah memicu kekhawatiran baru selama beberapa hari terakhir setelah mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Militer Putin juga baru saja menyelesaikan latihan dengan sistem rudal balistik antarbenua, Yars. Dalam sebuah makalah penelitian untuk Katamhaus, pakar Rusia dan Eurasia dari lembaga tersebut Kyrgyz memperingatkan ada kemungkinan non-zero Putin dapat melakukan serangan nuklir ke negara musuh lain juga. Amerika Serikat bebas kerakan 100 bom nuklir ke 5 negara Eropa. Mengapa Putin diprotes? Serangan nuklir dapat diperintahkan jika tidak ada lagi kemungkinan untuk mengklaim kemenangan konvensional dan serangan destruktif yang kuat di Ukraina. Dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan yang jelas, kata Giles. Giles menjelaskan bahwa senjata nuklir hanya akan memiliki sedikit kegunaan militer di tanah di Ukraina karena garis depan membentang ratusan mil. Sehingga setiap serangan tidak hanya akan membunuh orang Ukraina, tapi juga akan menyirari tanah, membuatnya tidak dapat ditinggali oleh orang Rusia. Pakar itu melanjutkan sebagai akibatnya serangan tidak mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan militer. Melainkan respon balas dendam yang dimaksudkan hanya untuk menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di paparnya. Lembaga itu menambahkan bahwa hambatan yang menjegah Rusia meluncurkan senjata nuklir seperti resiko serangan balasan dan eskalasi nuklir lebih lanjut. Tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Putin tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Kondisi ini perlu dipertambangkan dengan peringatan bahwa mereka menganggap Presiden Putin mampu membuat pilihan rasional berdasarkan penilaian objektif atas situasi dan Rusia. Kata lembaga tersebut dalam laporannya, dua alasan Putin ingin kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan Putin terobsesi atau delusi atau dia tidak menerima gambaran yang jelas atau akurat dari orang di sekitarnya tentang peristiwa dunia dan kemajuan perangnya. Juga tidak mungkin masalah ini diperparah oleh kondisi kesehatan fisik atau mental Putin sendiri. Faktor seperti ini dapat berkontribusi pada indikator keterputus asaan yang semakin luas antara Putin dan kenyataan, imbu laporan Ketim Hals. Giles menyarankan bahwa dalam upaya untuk menjaga Putin mempertimbangkan serangan nuklir, Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya tidak boleh membiarkan diri mereka menerima ancaman Moskow. Jika Rusia diizinkan untuk mencapai kesuksisan melalui intimidasi nuklir, ini memvalidasi konsep pemaksaan nuklir tidak hanya untuk Moskow, tapi juga untuk negara agresif, tegas, atau nakal lainnya di seluruh dunia. Katanya, peluang non-zero Putin menggunakan senjata nuklir harus dikurangi lebih jauh dengan mempertimbangkan kembali pesan dari Amerika Serikat dan sekutunya mengenai kemungkinan hasil penggunaan nuklir. Pekan lalu, Putin mengumumkan bahwa Rusia memutuskan akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke wilayah Belarusia. Menurutnya, keputusannya tidak melanggar hukum internasional karena Amerika Serikat juga melakukannya di lima negara Eropa selama puluhan tahun. Sedangkan Belarusia mengatakan telah memutuskan untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir taktis Rusia sebagai respon atas sanksi barat. Terima kasih telah menonton! Sisa-sisa artileri dari Ukraina hancur lebur diserang roket mengerikan di front timur. Begini jadinya. Ladak kandasya terdengar keras dan terjadi berkali-kali di front timur saat militer Rusia melancarkan serangan artileri berat ke basis pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Sejumlah unit artileri milik Ukraina atau Angkatan Bersenjatanya ZSU hancur lebur dalam perang senjata berat di desa Kamenka, Republik Rakyat Donetsk pada Senin 20 Maret 2023. Dalam laporan yang dilansirkan militer dari kantor berita Rusia Riano Vosti, kabar ini secara langsung dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Distrik Militer Selatan, Kolonel Ivan Bigma. Menurut Bigma, militer Ukraina telah membangun dan menempatkan sejumlah sistem peluncur multiroket Meriam Parik hingga Meriam Swagrad di Kamenka. Dalam serangan ini pasukan artileri Rusia menggunakan sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Strom S dan Meriam Swagrad 2S5 Jet 6S untuk menyerang basis-basis senjata Ukraina. Di arah Donetsk, di area pemukiman Kamenka, awak sistem misil anti-tank Strom S dari formasi artileri Distrik Militer Selatan mengidentifikasi dan menghancurkan titik-titik jangka panjang musuh Ujar Bigma. Sementara itu Meriam Swagrad 2S5 Jet 6S-152MM digunakan untuk melibas Meriam Parik D-30-1222MM di wilayah Maximilianovka. Awak senjata self-propelled 152MM Giant 6S dari Resimen Artileri Distrik Militer Selatan selama pertarungan kontra baterai berhasil menghancurkan posisi tembak dan Hawitzer D-30-1222MM pasukan Ukraina di daerah Maximilianovka, kata Bigma melanjutkan. Sebagai informasi, sistem rudal kendali anti-tank 9K114 Strom S dirancang oleh Biro Desain Mesin Kolomna pada tahun 1967 dan memasuki masa dinas Militer Rusia pada 1976. Senjata ini mampu menjangkau target maksimal sejauh 7 km. Maka dari itu bisa dipastikan jika Zelensky terus mengorbankan rakyatnya meskipun sudah tahu bahwa senjatanya mulai habis dan bantuan mulai menipis. Apakah gerak selanjutnya dari Presiden Ukraina ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!